Sekarang Pak Joni Gerar Pelatih, ada yang sederhana bantah keterangan dari 11 orang saksi ini Pak? Ada yang mulia. Ya silahkan. Yang pertama yang mulia 11 orang ini saya tidak kenal. Dua diantaranya menyampaikan Pak saksi Gandhi sama saksi Frison pernah mengikuti rapat dengan saya di rapat PMO. Bagaimana Pak? Rapat PMO, Project Management Office. Terhadap rapat PMO itu ingin saya klarifikasi disini bahwa di setiap rapat PMO saya hanya memberikan arahan umum. Arahan umum yang berkaitan yang pertama tentang agar pelaksanaan kontrak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena ini program pemerintah. Arahan umum yang kedua yang saya sampaikan adalah mengingat bahwa pekerjaan-pekerjaan ini pembangunan BTS ini daerah 3T, maka manajemen material harus dilakukan dengan baik agar tidak hilang dicuri di lokasi yang tersebar begitu luasnya di Indonesia. Yang ketiga, apabila ada pelatihan-pelatihan teknis, sedapat mungkin untuk melibatkan putra-putri lokal. Itu berkaitan dengan pelatihan-pelatihan laki-laki lokal. Itu poin-poin rapat yang saudara pimpin. Yang bukan saya pimpin, dimana saya diundang hadir. Termasuk pada saat rapat tanggal 18 Maret 2022 di Hotel Apurva. Pada saat itu, di BAP saudara Gandhi, saksi Gandhi menyampaikan di Butir 13, bahwa Menkom Info tidak mau ada dari pihak penyedia untuk melakukan presentasi. Mungkin karena beliau marah akibat pekerjaan BTS tidak selesai. Bukan mungkin, memang saya marah saat itu karena tidak selesai. Jadi saya mengkoreksi kata mungkin. Mengingat pada saat itu saya marah karena pekerjaan tidak selesai, dan saya mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan transformasi digital. Jadi benar keterangan dia berarti? Keterangan dia di sini bilang saya memberikan arahan. Berikutnya saya ingin menyampaikan yang mulia bahwa transformasi digital tidak bisa berhenti. Enabler-nya adalah infrastruktur digital yang salah satu adalah BTS. Sehingga pembangunan BTS harus terus dilanjutkan. Berarti benar keterangan dia Pak. Keterangan dia salah. Keterangan dia salah. Bukan terkait dengan perpanjangan-perpanjangan kontrak. Karena perpanjangan-perpanjangan kontrak itu adalah tugas dan fungsi BLU bakti sebagai direksi maupun KPA dan PPK. Saya tidak pernah menyampaikan tentang perpanjangan kontrak di rapat tanggal 18 Maret 2020. Keterangan siapa itu? Ini saudara Gandhi menyampaikan dibutir 13. Tidak ada dia menerangkan itu. Arahan paling ya dia bilang ini mungkin marah menteri. Ini proyek tidak selesai. Begitu ya kan dia. Apakah keterangan saudara juga memperpanjang kontrak itu adalah arahan dari menteri? Bukan. Di sini disampaikan bahwa Menkom Info ada memberi arahan. Yaitu pekerjaan BTS tetap dikerjakan dan harus selesai. Ini tidak bisa ditafsirkan sebagai meminta untuk memperpanjang kontrak. Ada saudara bilang itu? Karena saya tidak membahas kontrak Pak. Yang saya bahas adalah pelaksanaan. Karena saya teknis pengawasan Pak. Jadi sepanjang saya dengar keterangan si Gandhi ini Pak. Kemajulis Hakim mendengar. Tidak ada dia bilang itu. Perpanjang kontrak tidak ada. Terima kasih yang mulia. Saya merefer pada BAP-nya. Di BAP saudara Gandhi. Saya hanya memkonfirmasi bahwa tidak ada arahan itu. Dan terima kasih atas konfirmasinya. Terima kasih. Sudah Pak. Itulah. Saya masih tertarikan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.